Saya Debbie Wahyu, saya Mita Delia, saya Alty Barama Kenapa kita memilih untuk meneliti tentang evaluasi kebutuhan parkir? Karena yang kami lihat berdasarkan dari penglihatan kelompok kami Kami melihat bahwa langan parkiran yang ada di Universitas Baingkar itu sangat terbatas Kenapa? Karena kami melihat bahwa banyak banget kendaraan khususnya motor Itu memarkirkan kendaraannya itu di luar dari area parkir Seperti di bahu-bahu jalan setiap gedung Di Muhammad ISM pasti kalian lihat bahwa banyak banget kendaraan motor Yang itu seharusnya tidak memakai kendaraan disitu Karena akan menghambat para penjalan kaki ataupun pengendara yang mau keluar Itu alasan kami kenapa kami untuk memilih untuk meneliti penelan parkir Selanjutnya parkiran itu sendiri adalah tempat singgahnya kendaraan Untuk sementara waktu yang bertujuan untuk menaikkan atau menurunkan barang atau penurang Tujuan dari penelitian kami yang pertama untuk mengevaluasi lahan parkir pada Universitas Baingkaran Kemudian yang kedua selain kita mengevaluasi lahan parkiran yang tersedia Kami juga meneliti mengenai fasilitas dan keamanan yang terdapat di area parkiran Universitas Baingkaran Yang metode penelitian yang kami pakai ini ada dua cara melalui teknik pengumpulan data yaitu sekundar dan primer Yang sekundar itu kita menggunakan data sekundar yang diperoleh dari pihak kampus Untuk memperoleh dan memperoleh data keluar dan masuknya kendaraan Nah yang primer itu kita survei langsung untuk mengumpul kembali apakah benar Yang diperoleh apa sih data yang kita peroleh dari kampus itu valid atau tidak Terus yang ketiga itu ada dari pihak primer itu melakukan penyebaran questioner Untuk mengetahui benar-benar eksponden mengenai ketersediaan parkir dan keamanannya Terus kita menganalisis data tersebut menggunakan analisis berdasarkan jenis atau karakteristik kendaraan Untuk mendapatkan nilai indeks parkir dan ruang parkir Dan analisis data dilakukan berdasarkan SRP Dan apa ini SRP? SRP itu satuan ruang parkir yaitu satuan ruang parkir digurangkan untuk mengumpul kebutuhan ruang parkir Di sini itu kita dapat cari direk darah jeneral penghubungan darah Nah di sini itu ada mobil golongan sebelum itu SRP nya 2,30 x 5,40 Itu untuk sudut yang 90 derajat dan untuk yang sudut 45 derajat itu ada 2,30 x 5,60 Itu untuk mobil golongan satu dan untuk mobil golongan dua itu ada 3,00 x 5,60 Dan untuk sepeda motor sendiri itu ada 0,75 x 2,00 Hasil penelitian Di sini ada dinam parkir mobil yang pertama P1 dan P2 Di sini luas pengelamat P1 adalah 1,492,7 meter persegi Dan luas langkah P2 sebesar 498,44 meter persegi Dan total hasilnya adalah 1,982,14 meter persegi Di sini adalah data yang menaik darah masuk pada tanggal 6 Mei 2009 Nah tercasat dicekupkan pada waktu peluang masuk ke darah motor Seluruhnya mobil seluruhnya ada 264 Jadi diberi total adalah 86,400 menit Lalu rata-rata durasi parkir per mobil adalah 5,4,10 menit Kalau di total per jam adalah 5,11 jam atau dibuletin jadi tanggal Indeks parkir atau presentasi parkir untuk bayar darah adalah sebesar 12,51 persen Lalu ruang parkir jumlah pendaraan dalam per jam untuk masuk adalah 75,77 pendaraan Lalu di sini ada dinam karting motor Yang pertama adalah P1 luas lahan kapira adalah 300 meter persegi Lalu P2 luas lahan 2,626 meter Yang dikali total adalah 925 Datang motor yang masuknya disecakan dengan makut waria sebesar Rata-rata durasi parkir motor itu adalah 359 menit Atau di total per jam adalah 5,9 Indeks parking presentasinya adalah sebesar 124 persen Lalu ruang parking untuk pendaraan per jam rata-rata 1127,21 pendaraan Evaluasi lahan parkir mobil di sini dan dengan data yang kita peroleh dari dena yang tadi Itu luasan parkir mobil di Ubara ini sebesar 1982,14 meter persegi Lalu dengan data yang kita ambil dari penelitian kita pada tanggal 9 Mei 2019 Menunjukkan bahwa kendaraan mobil parkir di kampus banyak 244 mobil Dengan demikian maka kami simpulkan bahwa lahan parkir menggunakan pada Bengkara Dengan keseluruhan dari total 90 derajat dan 45 derajat itu yaitu 3142,72 meter persegi Jadi menurut kami dengan adanya dengan total ini kita amir akan disimbulkan kurangnya itu sebesar 1160,58 meter persegi Lalu yang kedua itu ada motor Evaluasi lahan parkir motor di sini dengan data yang kita peroleh dari pihak penolak parkir dan dena yang tadi Langan luasan parkir motor sebesar 1142,14 meter persegi Hasil penelitian yang kita peroleh pada tanggal 9 Mei 2019 menunjukkan Bahwa kendaraan motor yang parkir di Ubara Jaya ini sebesar 3630 motor Dengan demikian maka kami simpulkan bahwa keseluruhan motor yang parkir di Bengkara yaitu sebesar 5.445 meter persegi Bisa kita lihat di sini kekurangan yang ada di parkiran motor itu sebesar 2520 meter persegi Premier lagi Dan juga kita mendapatkan data keluarga pendaraan motor mobil yang namanya itu ruasaan parkir belum sesuai dengan FNP ini Sarannya itu yang pertama diharkan biar kebara menambah lahan parkir kendaraan motor mobil Untuk orang notifnya menambah lahan parkir kendaraan misalkan di lahan pada lapangan sepak bola atau di lapang perpaling Yang ketiga itu diharkan biar kebara meningkatkan keamanan pada area parkir dan menambah fasilitas untuk menunjukkan keamanan Terima kasih